Pemirsa Kapolri, Jenderal Tito Karnavian menyatakan telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan mengingatkan kepada polda-polda untuk lebih dekat dengan ulama dan tempat ibadah. Langkah preventif ini diambil karena maraknya aksi kekerasan dan penyerangan terhadap pemuka agama dan tempat ibadah. Penyerangan tempat ibadah yang terjadi di Sleman, Yogyakarta, serta penyerangan terhadap pemuka agama di beberapa wilayah Indonesia lain membuat Kapolri harus menginstruksikan jajarannya di polda melakukan pendekatan dengan pemuka agama dan peningkatan keamanan di tempat-tempat ibadah. Selain terus mengembangkan kasus kekerasan terhadap pemuka agama dan tempat ibadah, Polri juga menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah hal serupa tidak terjadi lagi. Kita tetap akan melakukan langkah-langkah pencegahan, prevention. Saya sudah mengingatkan polda-polda untuk lebih mendekat kepada tempat ibadah dan ulama. Dan kemudian setelah itu yang sudah tertangkap kita akan deep interview. Kita akan melakukan interview lebih dalam, mendalami apakah ada koneksi satu case ke case yang lain.